Oke Assalamualaikum semuanya dimanapun kalian berada Terima kasih sudah mengunjungi channel ini Semoga anda sehat selalu dan dilancarkan Seleksinya ya Nah jadi di proyek kali ini Saya pengen sharing-sharing nih mengenai Sekarang kan lagi marak banget nih Yang namanya maling atau pencurian Curanmor ya, pencurian motor Nah lagi marak terjadi Di negara kita tercinta ini gitu kan ya Dimanapun daerahnya pasti banyak Lagi musim curanmor Nah saya akan memberikan sedikit tips nih Mengenai pengaman pada motor Nah ini saya sudah pakai 3 pengaman Si Blacky ini motor NMAX saya nih Motor kesayangan tentunya ya Pastikan kalau sampai hilang Pasti nyesek banget ya Nah makanya disini saya coba gunakan 3 pengaman gitu kan ya Biar ya tenang ya Hati tenang, pikiran tenang gitu kan ya Nah Apa saja gitu kan Oke saya akan sedikit berbagi tips nih Tentunya dengan low budget atau murah meriah ya Murah meriah lah Ini masih kategorinya murah meriah ya Karena ini saya buat sendiri Ya langsung aja Oke jadi fitur yang pertama Yang saya buat untuk pengaman motor ini Jadi sebelum saya juga pernah bikin Cara membuat pengaman ini Ya dan pernah saya review juga Nah jadi buat kalian nih yang mungkin baru mengunjungi channel ini Yang belum tau Belum gak mantengin channel saya dari awal ya Nah jadi fitur yang pertama itu Saya membuat saklar Anti maling ya Jadi kontak on ya Kontak on tapi gak bisa stutter Ya kontak on tapi gak bisa stutter Nah ini akan saya tunjukkan posisinya Karena cukup lumayan tersembunyi Ada di bawah jok sini ya Nah ini Nah kalau ini mungkin Ini kan udah tau nih Nanti bisa saja saklarnya disembunyikan Ya takutnya ada maling yang nonton Tau Oh posisinya disitu oke Nah ini mungkin bisa nanti kita pindahkan ya Jadi intinya yang pertama itu adalah Saklar pengaman Atau cut off engine ya Jadi ketika motor sudah on Ini kan posisinya On ya Eh off Ini kita off kan Nah kita coba saklar on kan Nah ini saklar on Bisa kita lihat ya Indikator Apa Speedometer sudah nyala Ini otomatis kontak sudah on ya Ya kontak sudah on Ini standar juga Posisinya Naik ya Standar samping Ini kita coba Stutter Nah ini stutter Gak bisa ya Ini kita stutter gak bisa Tuh Stutter gak bisa Karena si kontak yang ada disini Nah ini Joknya kekunci ya Nah Si saklar cut off engine nya Saya off kan Ya coba kita on kan ya Nah ini posisi on Nah bisa kita lihat ya Nih Nih off Ini on Nah ini posisi saklarnya on ya On Nah sekarang kita coba stutter nih Posisi Kontak nyala kan Posisi kontak nyala Nah bisa kita lihat ya Kontak nyala On Kita coba stutter Bisa ya Motor hidup Nah motor hidup ya Jadi Yang pertama itu adalah Fitur Saklar cut off engine ya Jadi Walaupun posisi kontak on Itu gak bisa stutter Karena kita buat saklar Cut off engine Yang tadi Yang ada di bawah jok itu ya Oke Nah itu yang pertama Nah itu yang pertama Oke lah Cukup membuat kita tenang ya Yang kedua Biar lebih tenang lagi Ya Biar lebih kita tenang lagi Jadi bikin kita sadar Atau aware Nah apa itu Oke Fitur yang kedua itu Saya buat Alarm klakson Alarm klakson Ya jadi kalau Posisi kontak on Ya ini otomatis Dia langsung bunyi T-t-t-t-t-t Seperti itu ya Kita buat saklar Nah Ini kita coba Lihat disini Saklarnya Saya tunjukkan aja ya Gak apa-apa Nanti bisa kita pindahkan lah Atau Janganlah Jangan ditunjukkan Bahaya ya Nah ini sempatnya rahasia ya Nanti bisa Kalian DM aja di IG ya Biar ini Nah ini saklarnya tersembunyi Saklarnya tersembunyi Ada di motor sini Ini untuk saklarnya Kita coba Nah ini saya gak saya kamera ya Saklarnya kita coba On kan Ya saklar on Oke Nah Jadi si saklar Alarm klakson ini Sudah menyala Sudah on Sekarang kita coba Kontak on Ya kita coba Kontak on Nah ya Jadi sebenarnya bisa kita lihat Kalau saklar Kontak on Dengan saklar tadi Alarm on Itu otomatis Dia akan bunyi Klakson patah-patah Seperti itu Seperti mobil ya Jadi kalau ada mobil Itu kan ada alarm Seperti itu Nah itu bikin kita sadar Atau aware Kalau misalkan motor kita on Atau misalkan Dinyalain maling Intinya ya Seperti itu Itu yang kedua ya Jadi ada saklar tersembunyi Saya gak saya lihat kan Itu sebagai saklar alarm Dari klakson Nah untuk cara Bikin videonya Cara bikinnya Ada di video nih Linknya ada di sebelah kanan atas Nanti saya simpan ya Saya bisa kalian cek Untuk cara membuat Si saklar alarm ini Ya Itu yang kedua Nah Jadi kan sudah ada saklar ini Yang pertama itu adalah Saklar cut off engine Yang kedua Saklar Klakson alarm Sudah ada dua Sudah ada double Double pengaman Hemat Low budget Bisa kita bikin sendiri Di rumah lah Nah sudah lumayan tenang nih Biar tambah tenang lagi Biar tidur kita makin nyenyak Ya Ada satu lagi Yang ketiga ini adalah Apa ini Bisa ketihat disini Nah sudah saya siapkan Ini dia Gembok cakram Nah ya Ini gembok cakram Tentunya tahu dong Kita fungsi dari ini untuk apa Ya Ini adalah langkah terakhir Sebagai pengaman motor kita Ya Tentunya Kalau sudah kita lakukan upaya tadi Itu membuat saklar alarm Dan saklar cut off engine Itu sebenarnya motor Masih bisa didorong Masih bisa didorong Nah Kita tambahkan pengaman lagi Biar lebih aman Biar tidur kita Atau bubuk kita lebih nyenyak Yaitu kita tambahkan Gembok cakram Nah Ini sudah saya siapkan Gembok cakram Pakai American secure Nah American secure ini Tentu Buat kalian yang masih belum tahu ya Gembok cakram Teraman Di dunia ini Itu adalah Masih dipegang oleh American secure Nah Ini Jadi American secure ini Memberikan Tentunya Keamanan yang sangat luar biasa Anti segala galanya Anti segala galanya Disini juga Terdapat fitur Segala galanya nih Bisa kita cek ya Sedikit kita review Untuk si Saklar Eh apa Si gembok cakram ini Dari Ini bukan promosi Atau bukan Apa ya Bukan endorse ya Ini hanya tips aja Buat kalian semua Disini saya gunakan Gembok cakram American secure Nah buat American secure nih Barangkali Mau endorse Boleh lah silahkan Ini gak bukan endorse ya Ini hanya sebagai tips Buat teman-teman kita semua ya Agar lebih Buat Agar lebih aman lagi Motor kesayangannya Gitu kan ya Nah kita coba lihat Disini Bisa kita lihat Apa saja sih Nah Ini dia Kunci gemboknya Seperti ini Kurang lebih Nah ada Terdapat Ini juga nih Nah jadi terdapat kartu Buat bikin Kuncinya Jadi kalau kuncinya hilang Bisa kita buat lagi nih Jadi tersedia kartu Nah saya pakai Kunci Kunci apa Sakram yang merk American secure ini Yang udah grade 9 Grade 9 ya Nih Kalau kita lihat disini nih Anti drill Ya Anti bore Terus anti acid Jadi anti cairan setan Nah itu ya Anti cairan setan Anti drill Anti cairan setan Terus ada juga Anti hex key Ya Anti kunci pokoknya Semua kunci anti Terus anti saw Anti gergaji ya Anti hammer Atau anti palu ya Mau di palu Mau di apa juga anti Terus anti pry Mau di congkel Mau di palu Mau di gergaji Mau di kasih cairan setan Di apapun ini Gak bisa Anti semuanya Karena materialnya itu Yang sangat luar biasa nih Anti segala-galanya Pokoknya ini udah dijamin Paling aman Nah seperti itu Dan ini dia kuncinya Kita dapet kunci Gembok cakram Dan kuncinya itu Dapet 3 ya Jadi ada cadangan lah Jadi kalau hilang Masih ada cadangan Ini Biasanya kita simpen 2 Kita pakai 1 Nah ini jangan sampai hilang ya Kalau hilang Repot nih Soalnya gak bisa diapapain Kecuali dibuka Pak kuncinya itu sendiri Nah sekarang kita coba Gimana sih cara pakai Di cakramnya itu Kita coba Nah untuk cara pakainya Kurang lebih gampang banget ya Kurang lebih seperti ini Nah ini tinggal kita buka aja Set Nah untuk ngebukanya ini Ke kanan ya Atau arah jarum jam Kita lepaskan Set Nah ini tinggal kita masukkan aja Nah seperti itu ya Tinggal kita masukkan Nah untuk kuncinya ini Dia ke arah kiri ya Nah sebaliknya berarti Ngebuka Ngebuka itu ke kanan Ngebuka ke kiri Kita lepas Nah seperti itu Ini sudah Mengunci Nah kurang lebih seperti itu ya Ini bisa kita lihat penampakannya Nih Jadi Kurang lebih nanti seperti ini Pemasangannya Tuh sudah terpasang ya Nah jadi ini PNP Atau bisa di semua motor Tipe motor Semua tipe motor Matic, Bebek Semua bisa ya Nah nanti tinggal Ditanyakan aja ke penjualnya Ini bisa gak motor ini Tapi yang saya tau sih Ini bisa bentuk semua motor ya All Matic Dan All Bebek Dan motor support juga bisa ya Nah seperti itu kurang lebih Nah itu jadi 3 pengaman Tips buat kalian ya Buat motor kesayangan kita ya Tentunya biar lebih aman lagi Mungkin dibalik itu semua Tetap ya Kuncinya ada lagi Jadi selain pakai pengaman Tadi tentunya kita harus Banyak-banyak Bersodakoh Karena sodakoh itu bisa juga Menghilangkan sial Atau Banyak bersodakoh juga Insya Allah Milik kita akan tetap aman Akan tetap dijaga ya Oke mungkin cukup itu saja ya Projek kali ini Semoga video ini bermanfaat Dan tentunya semoga anda Saya selalu Belajarkan rejikannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Salam Maksim Si